Tidak ada satu cagak budaya pun disertifikasi, walaupun ada satu, gini, dilahirkan untuk dibunuh. Sertifikasi hari ini, jatuh-jatuh. Sudah tidak berlangga, cuma diarah ke BDSI atau ke instansi yang lain, nanti melalui forum ini akan dilaporkan kembali. Ingin bersimpang akan tetapi lagi-lagi para pemimpin tetap ada di tempatnya, kursi yang pun kau tinggalkan untuk melalui anak kemarin. Kau lihat, kau lihat, kau lihat, orang sakit, kau datangin mereka-mereka yang katanya kau perlu perhatian. Tapi tidak pada kami, para seniman, kepada senyawan, kepada budayawan, bahkan bangunan tua di belakang bangunanmu, kau abaikan, kau perlantarkan, walaupun kita kau. Di MCBC hari ini, kami melakukan aksi damai di kantor wali kota. Jadi kami ada beberapa tuntutan bahwa cagar budaya di Palembang ini kurang diperhatikan. Bisa diomong ke, mungkin tidak diperhatikan ya. Jadi di sini banyak para kawan-kawan sejarawan, budayawan, teman-teman sebagian, nah. Kita sangat prihatin sekali. Kalau lihat posisi gedung pertemuan itu hancur, ya siapapun merasa miris ya. Jadi banyak yang kita ingatkan di sini. Jadi kita mengingatkan, Pak Dolay. Termasuk dari ada kantor Balai Pertemuan, kemudian Makam Kramo Jaya yang sekarang hilang. Di Timbunhuang. Kinde Mak Manokabanyo, Pulau Kemah Rosyamano. Jadi di sini kami ini hanya bisa menyuarakan. Kalau di kawan-kawan ini, kita ini bisa ngonggong. Nah, jadi hari ini kita mencoba untuk berdiskusi, berdialog dengan pihak pemerintah, aksi damai. Kando, jadi mana cerita aksi kita hari ini? Alhamdulillah, mengdayat. Sokor Alhamdulillah, hari ini kawan-kawan senimat, kawan-kawan pemerintah sejarah, cagar budaya. Akhirnya, mengadakan aksi langsung ke pemerintah kota Balembang melalui titik kumpul KBTR. Jadi tutupan aksi hari ini bahwa kami meminta kepada Bapak Wali Kota untuk memerhatikan cagar-cagar budaya kota Balembang. Contohnya, Goa Jepang. Makam Kramo Jaya yang sudah rusak. Contohnya, Jembatan Lampiran yang dibuat lip. Yang belakang kita nih. Belum lagi yang gedung wali kota atau kantor wali kota itu di pocok lah berubah. Jadi originalitas gedung kesenian kota tua itu hilang lah. Yang lucu lagi, Mak, ini memang dayat. Kan aneh, Balembang ini kota tertua di Indonesia. Tapi, mohon maaf, mana kota tuanya? Awet muda, Kak. Gedung sejarahnya harus jago. Kita jingung capmana kota tua Jakarta, capmana Solo, Jogja, Malang, Bandung. Itu di jago. Itulah, heretik-heretik itu yang bakal menyedut para wisatawan. Kalau wisatawan luar negeri itu tidak hanya. Gedung-gedung tinggi, tempatnya bagus. Kalau tidak? Iya. Dia telah menyedut masa lalu, Palembang ini. Yang katanya kota Sriwijaya, kota Palembang Darussalam, itu mana? Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah kota Palembang, Bapak Ahano Jaya, tolong perhatikanlah. Ini, gedung kesenian, gedung KBTR menggayatnya. Itu, kusen yang hilang, lah. Pintu. Kayu lama itu? Kayu lama. Wah, mantap lah, jama melanda itu. Iya. Itu, bukan lagi jutaan itu, puluhan juta itu. Kalau dijual-jutaan ini. Nah, jadi kami berharap ini. Sayang, gedung ini tidak manfaat. Diseraklah dengan seniman. Jadi, ada aktivitas. Tempat kita mentas, sudah? Iya, tempat kita mentas. Enam komitas ini bisa tampil di sini. Bisa pameran, bisa mengaduk panggung. Nah, jadi kami berharap pemerintah kota tercoba jeli. Yang lucu lagi, mengdayat. KBTR ini. Dibuginya ini, mengdayat. Dibuginya kan terwalik kota, tidak terjago. Hal yang bagus mengdayat, kalau tempat ini dijadikan destinasi wisata. Bisa jadi UMKM di sini. Jualan-jualan pusat seni. Malu mengdayat aku dengan seniman-seniman luar. Khususnya dewan-dewan kesenian kota-kota lain itulah. Ketika gedung kesenian. Kalau yang di Jakabahadu bukan gedung kesenian kita. Punya provinsi. Yang kami bertanya, kota Palemang ini mana gedung keseniannya? Kita tahu di jantung kota ini susah nyari tanah, nyari gedung. Nah, inilah solusi KBTR ini. Jadi, kami berharap kepada bapak-bapak di kota dan stakeholder yang lain. Tolong pikir kayak ini nih. Sayang, apalagi bapak wali kota ini. Ketua JKPI jaring kota pusat ke Indonesia. Yo, gitu ditanya kawan-kawan yang lain. Sesuai judul lagu Kak Ali Goit tadi. Tua di kota tua. Tua apa yang di dikit dari kota tua. Tapi apa yang kita nikmat sebagai di kota tua ini? Awet mudah kalau besoleh. Katanya kota tua, katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan jagar budaya. Kami semua datang ke sini, menyampaikan aspirasi. Pertama, yang kami tahu bahwa Harno Joyo dilantik dan disumpah sebagai wali kota Palembang untuk mengurusi kota Palembang. Faktanya? Nah, kenyataannya selama lima tahun, sementara dihabis. Kalau dari sisi jagar budaya, kami nilai nol. Atau merah lah ya. Tidak ada satu jagar budaya pun disertifikasi di kota Palembang. Kalaupun ada satu, sini, dilahirkan untuk dibunuh. Sertifikasi hari ini besok dihancurkan. Makar loh, makar loh. Ya. Makar loh, ya. Ya kan? Terus, kalau kita lihat akhir-akhir ini, jembatan Ampera direhat dan itu menyalahi undang-undang. Tanpa melihat kaedah undang-undang cakar budaya. BKB, dikhawatirkan rumah sakit itu akan diruaskan dan akan merusak cakar budaya. Terakhir, makam Kramo Jayo. Dipagar oleh pengusaha, apa-apa, yang beli itu ya. Atau, api-api. Pulau Kemarung, datang baru masih. Pulau Kemarung, datang dibuat apa? Matai, matai, matai. Juga melanggar, mengundang, situ pertahanan. Ya. Nah, makam Kramo Jayo itu, saya ingat dipasang merek di jaman budaya. Masang merek di jaman budaya. Tapi untuk apa merek itu? Kau itu cakar budaya? Kalau tidak diurus oleh pemerintah. Nah, yang paling mengenaskan adalah di belakang kita. Di wilayah pemerintah kota sendiri. ABTN. Beberapa waktu lalu, kita sudah ingatkan melalui media, bahwa sebelah sana, panggarnya hilang. Dan di pusennya. Sekarang semua pusen, di pusennya, itu semua pusen hilang. Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tahu. Habis semua. Itu dibangun di masa Belanda. Dan itu masuk dalam wilayah sini. Tetangga. Kelihatan. Langsung. Bangga sebenarnya. Memang ini perangkat dari kota wasa. Tapi hancur semua. Lalu, karena itu kita bertanya, kemana wali kota? Tidak ada. Jelas tidak ada. Kalaupun ada fisiknya di sini, di sini tapi... di tempat lain. Yang dilantik, disumpah di sini, tapi membangun tempat lain. Mana Pak? Tanjung Sakti. Dan itu selalu dipromosikan. Dipromosikan solara Tanjung Sakti, destinasi wisata hebat. Lapa Lembang mana? Semua destinasi wisata di kota Balembang. Hancur. Hancur semua. Lampi Daru hancur. Orang basah. Pulineri. Pada setrian. Sudirman. Lampi Daru. Lampi Daru. Karena Lampi Daru baru-baru ini. Baru-baru. Nah, tutup lagi. Kenapa seperti itu? Karena membangun tidak ada studi kelayakan. Membangun tidak ada kajian. Dan mungkin juga membangun karena tidak dari hati, dari pikiran. Karena hati dan pikirannya di tempat kelahirannya. Tanjung Sakti. Pagi Tuhan dan Tuhan sekalian yang punya kedung. Kami masyarakat memcintai. Ingin berjumpa. Akan tetapi lagi-lagi para pemimpin. Tak ada di tempatnya. Kursi yang bukan tinggalkan. Untuk melalang buana ke sana kemari. Kau lihat jalan rusak. Kau lihat orang sakit. Kau datangin mereka-mereka yang katanya kau perlu perhatian. Tapi tidak kepada kami para seniman. Kepada sejauhan. Kepada budayawan. Bahkan bangunan tua di belakang bangunanmu. Kau abaikan. Kau terantarkan. Wahai pemimpin kami. Kau bangun daerah lain. Desinasi yang luar biasa. Kau undang Pak Menteri berkunjung ke sana. Tapi kau terbengkalaikan. Cagar budaya yang ada di kota tercinta. Benar. Tua. Tua. Di kota tua. Baiklah. Tua. Di kota tua. Bapak Ibu. Yang terhormat. Yo. Mungkin. Jarang sekali. Seliman. Sejarawan. Budayawan. Bergerak seperti ini. Melakukan aksi. Kalau kami sudah turun. Artinya ini sudah tidak baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian. Kami yang sehat juga. Berekspresi lewat kesenian. Kebudayaan. Hari ini harus usah payah. Menyuarakan aspirasi kami. Gedung-gedung yang banyak di belakang itu. Sekarang. Terbengkalai. Tidak terawat. Cagar budaya yang tak jelas. Janji-janji kampanye yang tak tersepati. Sebentar lagi akan habis. Bahkan. Kepada seniman. Bisa dihitung pakai jari. Berapa kali. Bapak kita yang terhormat hadir acara kesenian. Tidak pernah. 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 Wali kota. Wakil wali kota. Dan sekta tidak pernah hadir di acara kesenian. Kota Palemba. Agak kampanye ngomong. Peduli dengan seniman. Peduli dengan budayawan. Peduli sejarawan. Baiklah. Tadi sedikit orasi. Izinkan saya membatalkan puisi. Kota tua. Tanpa identitas. Apa kabarnya kotaku? Kota yang katanya tertua di negeri ini. Kota asalnya kerajaan terbesar. Yang tersohor sampai Madagaskar. Sampai Bancanegara. Namun. Kini kita tahu. Identitas apa yang kita punya. Tak ada. Tak ada sama sekali. Dengan kita. Kota kita. Tuhan dan Tuhan. Gedung-gedung tinggi mulai berdiri. Katanya. Menandakan kota ini semakin maju. Nyatanya. Kita semakin lupa. Dengan jati diri. Kita tinggalkan peninggalan sejarah. Hanya demi satu kata. Pembangunan. Bangunan-bangunan tua. Hanya sebatas kenangan. Hanya sebatas pajangan. Kita lupa untuk menjaga dan meletari kandang. Satu persatu. Runtuh. Bahkan tak tersisa. Terbengkalai. Tak terawat. Dan terabaikan. Katanya. Demi menuju. Kota internasional. Katanya kali. Tuhan dan Tuhan. Tuhan. Di kota Tuhan. Kini. Kita semua alpa dan lupa. Tak mengenal lagi. Bangunan cagar budaya yang ada. Perlahan tapi pasti. Kota ini akan kehilangan sejarahnya. Identitas. Oh kotaku. Ironis jadimu. Kota Tuhan. Tanpa identitas. Tuhan. Tuhan. Di kota Tuhan. Sekarang lagi. Bapak Ibu. Tuhan dan Tuhan yang kawan. Perlisahan ini. Silahkan. Didengarkan. Diaspirasikan. Kepada bapak-bapak. Ibu-ibu kita yang ada di foto. Bapak Ibu di atas ini. Palemang Mas Darussalam. 2023. Yang akan sebentar lagi habis. Apakah. Memang bener Kak Febri. Kota kita kota Mas Darussalam. Pak Bebi. Dargo. Palemang Sakti. Artinya. Artinya apa Kak Bebi. Loh. Lihil. Kota Tuhan. 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 Di kota Tuhan. Selanjutnya silahkan Kak Bebi. 31 Januari 2023. Saya tulis puisi ini. Dengan judul. Pianya. Berjalan di antara bulan. Menyibari jembatan Ampera. Adalah keindahan sempurna. Di kota Kupalembang. Duduk di pelantaran BKB. Adalah bukti. Peragaman maju. Di masa kesultanan. Palembang Darussalam. Berzikir. Di mesjid agung. Menudukan di Islam. Sudah lama. Di kota ini. Kantor Pemkot. Buah Jepang. Palai Pertemuan. Bakam Pangeran Gramajaya. Semuanya bersaksi. Sebuah kejayaan. Inilah kebanggaan yang ditorehkan oleh nenek moyang kita. Jangan merasa hebat untuk merhancurkannya. Kalau tidak mau disebut. Biarlah. Tua. Tua. Di orang tua. 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 Di kota tua. Satu puisi dari kami. Masa kemarin. Saya tulis. 1 Desember 2022. Wahai anak negeri yang ada di kota ini. Tabarnya ada satu sudut BKB yang akan direnovasi. Dihawatirkan akan merusak cagar budaya dengan alasan ini. Apakah kalian hanya diam dan akan mengerti? Tidak. 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 Ayo gerakkan kakimu meski langkah terkati-kati. Ayo gerakkan tanganmu sebagai tanda bakku. Berbuatlah semampumu. Berbuatlah semampumu meski suara kita tak didengar. Sampaikan kebenaran itu meski terdengar sama. Kadang lisan tak mampu untuk berkata-kata. Maka ikut dan hadir adalah perjuangan kita. Kadang kuasa pun tak mampu untuk mencegah. Maka kita jangan hanya diam dan terkena. BKB adalah warisan leluhur yang perlu dijaga. Bukan milik pribadi atau warisan orang tua. BKB adalah kebanggaan kita semua. Mari kita jaga. Sampai hilang. Jangan sampai hilang sejarah kita. Malembang 1 Desember 2022. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam siang. Yang kami hormati ya dari sini. Bungka masukan tanji. Ampli. Gusai. Mana Gusai ini? Bangdaya. Mohon maaf. Kami yang bisa sebutkan satu-satu. Saudara-saudara. Saudara-saudara yang sempat hadir pada pagi hari ini. Disyukur kita patut kepada Allah SWT. Dimana pada kesempatan ini. Saudara-saudara dapat memutarangkan. Tujuan. Daripada. Kedatangannya di sini. Dan di sini. Mohon maaf. Pak Wali-Mita yang bisa. Beri kami langsung. Karena ada kegiatan. Terima kasih. Jangan khawatirkan kepada kami. Sebagai staf kami. Jangan memsos. Tahan sosial dan masing-masing. Jadi hal-hal yang diutarakan oleh saudara-saudara tadi. Itu kami akan latihkan. Seperti yang kami. Bersama Bapak Jinas. Doakan. Semoga apa yang diinginkan. Amin. Amin. Bukit itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus-bagus. Kepala denas. Tentang jagar budaya. Ya, itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan hormati kawan-kawan sekalian. Kenal kalau ini. Jadi, intinya yang pertama. Apa yang menjadi aspirasi di Palembang ini. Sebenarnya Bunga Naria ini adalah mantan dari Kualitas Budayaan. Sampai 2021 ya. Dan di zaman beliau sebenarnya sudah ada perda nomor 11 ya. Tahun 2020. Tentang bintang lanjut dari undang-undang 11 2010. Tetap bersedia dari jagar budaya. Dan tentu apa yang menjadi harapan kawan-kawan sekalian. Bagi-bihan ada 4 poin. Yang pertama terkait dengan risalahan yang sehat biaya. Kami komitmen dan berkontrasi. Nah, ada beberapa juga yang diharapkan peran juga dari THCB ya. Karena THCB ini sudah diantri di 2019. Dan sebenarnya dalam masa SKTM THCB ini sebenarnya kompetensinya terakhir di Desember. Dan kami pemerintah kota melalui keberdayaan sudah mengalokasikan untuk formulasi assessment nanti komposisi THCB ini sesuai dengan harapan dari kawan-kawan sekalian. Kalau bisa nanti komposinya 70 dari agademisi, sejarawan, dan sebagainya 30 dari pemerintah. Dan kami sudah mengantarkan untuk uji kompetensi ini nanti sesuai dengan keinginan kawan-kawan sekalian. Dan mudah-mudahan nanti kita sudah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi di bulan Mei nanti ada uji kompetensi untuk menggantikan komposisi yang tadi. Ada limo dari pemerintah, rumah duo dari unsur yang lain. Nah ini harapan kami seperti itu. Terus yang kedua berkait dengan THCB sudah terjawab, terus gedung KBTR. Dan kami sebenarnya dengan Dewan Kesernia, bisa tahu semualah ya. Bisa berupaya untuk menjadikan gedung KBTR, itu sebagai gedung taman budaya. Kami sudah buat kajian dan sebagainya. Nanti akan kami informasikan kembali dengan Pak Wali. Mudah-mudahan melalui forum dialog seperti ini. Ada keinginan dari Pak Wali yang tadinya sudah kita pertuangkan. Mereka diarah ke BD atau ke instansi yang lain. Nanti melalui forum ini akan kami laporkan kembali kepada Pak Wali Kota Palembang. Terus terkait dengan pengusahaan, terkait dengan cagar budaya. Ya sesuai dengan aman dan nolak undang dan juga sesuai dengan kerja kita. Kita mengecam lain sebagai ASI pengusahaan cagar budaya. Memang termasuk juga yang baru terjadi juga di Ramajaya. Kita sudah rapat terus maraton. Dan kerama jaya ini memang di tahun 2018 ya. 2018 didaftarkan sebagai objek yang diduga cagar budaya ya. Dan tahun 2020 ini sudah diverifikasi oleh Pak Wahyu sebagai peperator. Namun dari verifikasi itu ada kekurangan-kekurangan. Enam dokumen yang dibutuhkan untuk menuju proses verifikasi final dari Pak Wahyu. Dan kemarin kita sudah rapat melalui alih waris dan juga melalui pihak yang merasa punya lahat untuk kita mediasi. Dan ini kemarin sudah dilengkapi oleh alih waris termasuk kekurangan 6 dokumen itu. Dan kami akan dorong kembali Pak Wahyu sebagai verifikasi kembali terkait dengan objek yang diduga cagar budaya ini. Karena ada tahapan-tahapan juga walaupun ODCB itu pelakukannya sama dengan cagar budaya amanah undang-undang seperti itu. Dan kami mendorong ya untuk dokumen yang dibutuhkan oleh verifikator ini bisa lengkap dan mudah-mudahan ada hasil dari verifikasi yang diinginkan oleh kawan-kawan sekalian. Nah ketika sudah ada hasil, mudah-mudahan kita dorong untuk tim ahli cagar budaya melakukan sidang dan hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh THCB. Itu yang nanti bisa dihasilkan untuk kita usulkan kepada bapak-bapak wali kota untuk didapatkan keputusan sebagai objek yang di objek cagar budaya kota Pak Wahyu. Mungkin itu ya kawan-kawan sekalian, saya lagi terima kasih dan tentu kami mohon dukungan lah dari kawan-kawan sekalian. Karena bukan menjadi tanggung jawabannya saja, ini dengan tanggung jawab kita semua, semua untuk bagaimana Palembang sebagai kota tua dengan usia 1.339 tahun, dengan pasasti dan begitu banyak, mari kita sama-sama lah untuk melestarikan dan menjaga benda-benda cagar budaya yang ada di kota Palembang. Mungkin itu secara keseluruhan, identifikasi berkait dengan cara kebudaya sudah dikita data, kita akan dorong. Karena tidak mudah juga untuk melakukan kajian, karena ini butuh kajian juga dari kawan-kawan ke mana yang menjadi kawasan, yang mana yang situs dan sebagainya, kita akan kaji bersama, kita akan butuh juga kawan-kawan juga untuk membantu kami, untuk mendorong statusnya yang tadi yang mungkin bendaftaran bisa kita daftarkan sebagai yang tadi yang ODCB, bisa jadi cipir, seperti itu saja, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.